Hai bagimu negeri jiwa raga Hai kenapa orang tarikat itu tanya patihah melulu mau apa-apa Al-Fatihah salah siapa Pak Al-Fatihah kok kayak pemberong patihah patihah itu Ummul Quran Sabu'ul Mathani Saripati seluruh Quran itu ada dalam patihah dari mulai bismillahirrahmanirrahim itu sifat Allah maliki yaumidin itu sudah bicara kiamat ia karena budu ibadah seluruh ibadah nasna'in seluruh doa ihdi nasirat al-mustaqim petunjuk jangan kebawa Yahudi nasroni gwaril makdubi alaihi maladolin beres Oh begitu dan dimohonkan kepada Allah agar pahla bacaan patihah itu disampaikan kepada nabi para nabi syuhada dan solehin dan lain sebagainya itu adalah dalam rangka hati-hati jangan menganggap bahwa kalau ilah kalau ngomong ilahhadroti nabi kalau ngomong kalau baca patihah ilahhadroti itu dianggap kita yang kaya mereka miskin kita mereka yang butuh kita yang memberi Hai mungkin kebanyakan orang berpikirnya begitu karena tahunya ilahhadroti ketika kematian aja kalau orang terekat ilahhadroti-nya sehari berapa puluh kali lah droti melulu ini gimana bukan gimana-gimana ada dua kelas yang di ilahhadroti makai yang kita ilahhadroti kan ada dua kelompok ada kelompok yang mereka butuh bantuan kita ada kelompok yang kita butuh bantuan mereka kalau ke kelas nabi syuhada solehin masyaikh dan lain sebagainya kita yang perlu kitalah yang sedang menjejalkan diri supaya kebawa oleh mereka saya kira yang butuh bantuan dari kita ya ya kira-kira yang sama dengan kita aja kelas kita karena itu mau apa-apa pakai ilahhadroti pertama alam nasyroh insyroh kalau menurut petunjuk bukunya kedujuan berapa insyroh 80 bolehkah paja jen mengamalkan khataman itu dengan tam silahkan sendiri boleh berjamaah boleh tapi jangan memaksakan pangerseabah tidak dia memerintahkan tapi dia melarang jadi yuk khataman pul yuk Abah juga nggak merintah tapi melarang kalau pangerseabah memerintah semua murid harus begitu orang sekarang kebanyakan orang males kalau suluh khataman empat jam mabok nanti jadi gondok tungtung na punung tina dikir artinya mantan dikir nanti pensiunan kok berhenti belajar terekat berat khataman nyeduh paceng hahaha luar biasa mujadid ini pangerseabah bijaksananya luar biasa maka beliau pasang saja di bukunya jumlahnya sekian tapi prakteknya kan 15 menit yang 100 bikin tiga insyroh alam nasyroh 80 bikin tiga ada apa di dalamnya dari mulai awal saya kupas sedikit alam nasyroh syarhus sodri tadi seperti filmnya Pak Usu itu dikir pembuka dada artinya pembuka kalbu nasyroh itu membukakan kalbu supaya kita lebih terbuka lagi kalbu lebih bercahaya lagi kalbunya wabah donaan kawizrok ampunan dosa menghilangkan beban-beban kedepannya inna mahal usri yusroh hirup kita ini hidup kita banyak usrinya banyak kesulitannya maka mengharapkan yusri makanya insyroh diambil menjadi amalan pokok dalam khatam ya oh begitu makanya tadi baiknya sambil merem lah tapi meremnya bukan ngantuk artinya meremnya merem tafakur Masya Allah buka maknanya bacaan boleh diketahui mananya bahkan bagus alam nasyroh lakasodraq wawadunan kawizrok terus aladzi anqadzohroh warofa'na lakadzikrok namamu diangkat ke tempat yang terhormat nggak harus jadi presiden semua nggak harus jadi wali kota semua biar miskin tapi kalau ahlak bagus terhormat biar kaya kalau ahlak jelek tetap aja di jelekan orang ya hati-hati yang disebutkan warofa'na lakadzikrok bukan harus memiliki jabatan saja tetapi terhormat dihormati orang jadi pembantu rumah tangga ketika baik dihormati baik innamal usri fa'innamal usri fa'idha parokta eh kalau udah beres jangan bosenan pansob maju lagi fa'idha parokta pargob kalau sudah selesai kembali pada Allah harapan pada Allah jadi selain daripada lapatnya membawa barokah maknanya masuk dalam diri kita maka dilanjutkan dengan al-ikhlas ikhlas itu menghilangkan segala sesuatu selain Allah kul huallahu ahad Allah satu jangan ada Tuhan yang lain dalam diri kita banyak Tuhan yang lain bagi saya bantal aja bisa dipertuhan buktinya ketika harusnya saya bangun tahajud malah saya tidurkan tadi saya ceritakan orang ini ya ketika saya pulang dari cika Thomas saya yang nyupir beliau duduk sampai diciciri sama-sama mencari beliau cari sajadah saya cari bantal ketika saya katakan sholatnya wakil jangan diikuti itu sifat jelek saya karena sudah punya sub nyupiran tadi hahahaha saya baik ya hadirin al-ikhlas nyebut ahad itu mengahadiahkan menyatakan keesahan mengusir segala sesuatu selain Allah Allah itu ma'bud kita sering masih menghambakan diri pada orang lain bukan begini aja oh malihau wahey berhala engkau Tuhanku ngomong gitu sih enggak tapi waktunya tahajud saya tidur maka saya dinilai sedang mempertuhan bantal nonton tv senang sinetron senang datang waktu sholat nonton terus maka tipi sedang dipertuhan itu tidak kulhu allahu ahad maka dalam khataman ada kulhu allahu ahad Allahus segala keperluan menuju ke situ lam yalid tidak beranak walham yulad tidak diperanakan walamiya kulhu kufu tidak ada kufu tidak ada yang menyamai ahadun satupun kenapa? karena dia satu dia itu satu tidak ada duanya masuk kepada Allahumma yaqodial hajat Allahumma yaqodial hajat siapa bilang saya katakan bahwa belajar terekat harus meninggalkan ma'isyah kehidupan kesejahteraan duniawi ya enggak ada yang menyerang begitu itu yaqodial hajat ya Allah yang memenuhi segala keperluan kira-kira beras masuk keperluan enggak? keperluan enggak? hehehe sendal kolor soptek masuk peniti cantel brush lipstick kutang ini bukan porno wong ngaji wong tusuk gigi kebutuh tusuk gigi tusuk gigi tusuk gigi kore kuping kore kupil masuk hajat itu mobil masuk rumah sawah istri bagi yang belum punya suami yang belum punya hajat itu banyak dikira kodial hajat kodial hajat kalau punya hajatan kenduri bukan makanya kalau yang paham makna disuruh seratus pengen seribu tapi yang enggak mau punya makna diajak 30 hajat pengen tiga pengen cepat pindah kepada yakafial muhimat Allahumma ya qadial hajat Allahumma ya qadial hajat Allahumma ya qadial hajat gusti mobil abdi kesbutut hayang ganti Allahumma ya qadial hajat gusti sawah abdi setiq Allahumma ya qadial hajat gusti budak abdi rekulia tanpa batas ya Allah yang memenuhi segala keinginan sama aja dengan hajat tapi kapial muhimat yang belum ke Mekah pengen ke Mekah sulit-sulit nyali doa ke Hamkah bahwa sebelum kenal terekat disini saya pakai widid-widid yang lain dari guru yang lain setelah ada ini itu masuk Allahumma ya dafi al-baliyat ya Allah mungkin ada orang yang ingin mendengki saya dafi al-baliyat hasad pada saya dafi al-baliyat ingin membunuh saya dafi al-baliyat tolak segala bahaya ya Allah mungkin besok saya harus tabrakan ya dafi al-baliyat besok rumah saya mungkin harus terbakar ya dafi al-baliyat mungkin besok gempa harus tertimpa kepada kampung saya ya dafi al-baliyat buktinya kena juga sakit utih maka doa hati-hati saya keberatan kalau dia mengatakan pak jajan dafi al-baliyat dafi al-baliyat katanya menjauhkan bahaya buktinya ada daerah iwan yang kena gempa segitu pakai doa kalau enggak pakai doa mungkin lebih dari itu ayo ngomong apa pak jajan kunut 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 buktinya masjidnya retak segitu pakai kunut kalau enggak roboh masjid saya ngomong apa sulitnya tapi bahasanya tidak ya Allah tingkatkan martabat kami sopannya torikot begitu gini ya kita mau minta uang Kak siapa nih Kak Asep iya Asep ternyata kalau saya yang ngomong Kak Asep saya mau minta duit sebenarnya tapi saya pakai bahasa bahasa lain bahasa sumir Pak Asep luar biasa kayaknya dandermawan lagi Pak Asep ini Pak Asep ini kaya dandermawan Pak Asep Pak Asep kaya banget deh dandermawan kata Asep lu sebenarnya mau apa enggak apa-apa enggak cuma Pak Asep ini kaya dandermawan alah nih dua juta ngerti ya ya roboh ada rojat kepada Allah itu begitu Allahumma ya roboh ada rojat kamu minta enggak enggak malu ya Allah malu ya roboh kamu ini maunya apa enggak apa-apa ya Allah ya roboh ya roboh aku angkat martabatmu saya belajar dikir udah lama enggak diangkat martabat siapa bilang tadi udah disebut sebelum belajar dikir dibimbing oleh surya layak menyesal enggak kalau enggak sholat berjamaah sebelum enggak bebas-bebas aja setelah belajar dikir muncul rasa penyesalan sebelum belajar dikir kalau enggak dikir pada sholat enjoy aja setelah belajar dikir aduh saya punya utang nih abis duhur tadi belum dikir itu rapi ada rojat itu martabatmu tinggi waladikrullahi akbar dikir itu agung ahli dikir itu agung anak pun ternyata ada orang yang tidak mengagukan ahli dikir karena dia belum tahu nabi muhammad mulia tapi abu jahal enggak seneng tetap aja dilendahkan padahal mulia ya urusannya urusan pemahaman Allahumma yadhafi al-baliyah terus rapi ada rojat Allahumma ya syafial amrod rek ngaduakin seorangan mau mendoakan orang lain makanya kalau ada orang datang ke saya Pak Jejen mohon harus gimana kami menghadapi anu taman kok taman kok taman emang kotaman ada apa penyakit ya syafial amrod mendoakan diri sendiri mendoakan orang lain saya bukan nyuruh bapak untuk praktek klinik ya praktek praktek begitu bukan tetapi enggak usah sulit dulu sebelum belajar dikir mungkin anda belepotan ada orang yang berpenyakit lalu anda bingung gimana ya ini harus minta doang kepada siapa nih harus berobat kemana ya capek-capek anda mau pakai air boleh ambil air bismillah sholat dua rakaat silahkan dikir jahat dulu dikir hopi baca kotaman berikan air pada dia ternyata dia sembuh hati-hati jangan hebat juga gue ya jangan 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 syukur boleh sombong jangan pokoknya mulai besok gue mau nyari pasien itu lain cerita itu di luar tanggung jawab pabrik ya itu itu oknum sendiri begitu pak jadi pak jajan saya sebodoh begini boleh mendoakan orang boleh wah Allah gak nanya bodoh pinter kalau soal berdoa ya gak nanya bodoh pinter ya Allahumma apa tadi ya syafir itu pengobatan gak apa-apa ya saya menjelaskan begini ya sudah habis kalau gak dijelasin kamu udah tahu dijelasin nanti salah arah hati-hati itu bonusnya pengarasa Abah pada suatu waktu usul sama almarhum kata Abah kepada saya Abah gimana saya emang belum mampu katanya suka banyak orang yang membawa air minta doa kata pengarasa Abah berdua bukan di forum ini kata Abah saya kan belum mampu Abah kata Abah sebut kata Abah kata Abah kata Abah Allahumutus jadi dikirpan itu gimana kamu pemikirannya jadi Abah banyak yang bawa air Abah lapor sama Abah sepuh kata pengarasa Abah Anom kepada Amarhum, Abah gimana suka banyak orang yang bawa air minta doa, saya emang belum mampu gimana kamu pemikirannya itu memperingati kamu kamu lagi lupa Allah ngutus orang bawa air, kan kamu jadi dikir kata Abah, tidak mampu gimana atau begitu maka jangan akhirnya jadinya saya tidak begitu tidak senior jadinya jadi begitu Pak, kalau pakai terekat jadi peringatan orang bawa air jangan berpikir, wah tamu saya bonyal bukan, makin banyak orang yang akan mengingatkan kita karena kita jago lupa alhamdulillah, banyak yang memperingati begitu Pak Hambung enaknya terekat jauh-jauh coba, misalnya dari tulung agung Abah, ini istri saya mau melahirkan dari tulung agung lagi di cipu larang istri saya sudah di rumah sakit sudah pembukaan sekian tapi belum juga nyebutnya Abah lagi Abah, terserah saya tidak nyuruh dia ya, kalau ada nyebut Pak Gawas Pak JJ itu mah haki-haki aja ya, ada orang suka jadi opini gini-ginian loh terus, ada airnya kata saya, ada airnya siapkan airnya ada Mbak, sudah saya berdoa pakai ini seketin airnya berdoa ya, doanya dari beliau yang melahirkan dari beliau lima kali dibaca ke air itu sudah, minumkan kata saya dari cipu larang ke tulung agung kan, nyantel kan dari tulung agung memperingati saya lagi lupa di mobil si somat nyupir saya lagi lupa kring, telepon jadi suruh doa jadi, nyantel terok robitoh ke Abah ingat doanya dari Abah surat at-tariq itu cepat itu lima menit subhanallah Anulah Abah anak saya sudah keluar jadi peringatan bukan senior peringatan itu jadi sebenarnya kalau sebelum belajar terekat kita mesti mencari ingin bisa Anu pakai ini ingin bisa Anu pakai hisib ini ingin bisa Anu pakai hisib ini spesial, spesial, spesial kalau setelah punya torikot itu segala-galanya silahkan dipakai kamu tidak usah minder tapi jangan sombong jangan seumur gitu jadi itu bisa terus-terusan bisa-bisa buktikan aja ternyata Allah kabulkan ya syukur istilahnya kita berdoa wali lewat yang punya karamat beliau bukan kita itulah robitoh orang yang belajar telekat tidak pernah merasa mampu tidak pernah boleh antara ikhwan silahkan tidak harus wakil talqin tidak harus senior senior ya istri bapak atau saudara mau melahirkan bapak jangan bingung gelapakan panik malah bawa seeng segala rupa kalau ngeper begitu kalau tadi kita bicara soal da'wah itu yang saya sebut sebenarnya tidak bermaksud menyanjung-nyanjung Anda walaupun Anda bukan penceramah walaupun Anda bukan ahli bahan kitab tapi Anda bisa lebih tajam daripada orang yang berdalil saya bertanggung jawab ngomong begini pak bertanggung jawab jadi umpama kalau pakai orang ini senang mabuk lalu datang kiai menasihati si pemabuk pak jangan begitu innamal hamru wal maisiru kedalil sebenarnya berbahaya berbahaya jadi jangan lagi meminum hal-hal seperti ya bisa ngangguk bisa marah kata bapak aduh saya emang bicara begitu enggak sanggup wudhu sholat dikir laha illallah laha illallah laha illallah nurullah cahaya Allah terkena pada cermin kalbu Anda hati-hati tadi saya sampaikan kalbu bukan daging hati kalbu bukan daging jantung tapi kalbu adalah dimensi abstrak bagian batinnya dalam diri manusia no naik no cepat no tonggur di titah co tuh kan tadi sudah saya sampaikan kalbu bukan daging hati yang tadi sebelumnya kalbu bukan daging hati kalbu bukan jantung ini saya sebut boleh sebut dengan tidak bermaksud merendahkan kekurang pahaman dunia kalau disebut kekeliruan nanti saya terlalu depan ya kalau mau sadar keliru syukurlah karena ada hadis ingatlah dalam dadamu ada segumpal daging dia baik semua baik dia buruk semua duruk buruk dialah kalbu stop sampai disitu orang berpikir kalau disebut dalam diri kita ada segumpal daging kira-kira daging yang mana maka kita memberi nama daging yang menaik daging 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 yang sebelah kanan itu adalah daging hati itu yang sering disebut kalbu-kalbu daging hati itu pantas orang gak tertarik untuk mencari guru hati untuk mencari ilmu hati orang hatinya gitu idul fitri ada yang bikin sambal goreng hati tapi gak ada yang bikin sambal goreng kalbu bener ayo mana orang Jawa Timur orang Kalimantan apa pernah di Kalimantan sana Banjarmasin bikin sambal goreng kalbu gak ada katanya kalbu itu hati disitu aja udah bingung kalbu bukan daging hati kalau begitu jantung pak jajian karena dia bolak-balik itu ngarang itu yang denger orang bodoh ngangguk aja bukan itu kalau Rasulullah menyebutkan mudgoh-mudgoh daging kimpel daging kimpel itu adalah majaz mursal mim babi itlakil mahalli wairodatil hal yang disebut tempat yang dimaksud yang menempatinya latipah kolbi kalau dia tidak dibangunkan kalau tidak simpulnya dilepaskan oleh mursyid dengan kekuatan ruhannya tidak akan ada yang bisa melepaskan sejuta kali anda dipidatoan hantem-hantem buka hatimu buka hatimu kumahamu karena kamu ini tertutup sekali memang tertutup buka kan dong ayo buka gak bisa makanya cari ahlinya itu cari ahlinya bukan kalau saya sampaikan tadi ini dunia kalau anda belajar di suryalaya jangan berpikir jauh jalan kajero 8 kilo bukan itunya ini pusat kajian tasawuf internasional anda sekarang bukan sedang berada di pakampungan suryalaya orang kota bukan di godebak anda sedang berada di salah satu bahkan ya bolehlah salah satu lah untuk menghormati yang lain salah satu pusat kajian tasawuf terbesar di dunia ini dunia bukan sombong saya tukang malang melintang saya melihat bagaimana perguruan tarekat di mesir kalau sebuah perguruan tarekat atau lembaga pendidikan kalbu sudah punya jamah di atas 4 juta itu sudah super kita ini kan ini bisa saya ecek-ecek barik kasurnya eh gue goreng patut bukan nah ini yang dididik di suryalaya itu ini latifah kolbi latifah turuh latifah siri latifah hoppa latifah akhpa godspot latifah nafsi dan latifah kolam ini diolah ini terus menerus latiga diolah tiga gudang sifat manusia ilaha dua gudang sifat manusia ilallah dua gudang sifat manusia gudang sifat manusia bukan di daging hati bukan di jantung gudang sifat manusia itu disini titik-titiknya tuh kok pajajian pakai tulisan latensi bagusnya pakai arab dong kalau pakai arab kan jadi kelihatan kitabnya jangankan yang gundul yang gondrong aja banyak yang gak bisa makanya saya terjemahkan ini dari kitab kotrul goes syekh nawawi al-bantani digali oleh kiasuh rawardia ditulis dalam kita bidaya yang ditulis itu didiagramkan ini ini bukan karangan surya lah ya ini ini turun menurun dari para ahli ruhani sejak nabi adam manusia itu begini sifatnya gak begini kalau umat muhammad begini umat yang lain lain lagi memangnya pabrik manusia beda enggak gitu-gitu juga sama semua dan ini gak berubah seumur hidup dari mulai ada manusia gak berubah beginilah manusia disini gudang-gudang sifatnya nyala ilaha ilallah yang kita terima dari mursid kenapa harus pakai kekuatan ruhani karena memang untuk memperbaiki ribuan sifat manusia yang seperti ini gak gegabah makanya pakai metode bukan sekedar cari pahla ya itu kenapa tadi ada ya roviat darajat jadi aduh ini saya punya saudara males banget ibadah dinasehatin malah melawan jangan putus asa wudu dikir lah mungkin dikir hobinya bisa seribu bisa dua ribu pangerse Abah bijaksana aja untuk tidak membuat orang kaget maka beliau gak pernah memperlihatkan action-action yang yang tampil beda tapi saya di Banten melihat para ahli naksabandi kalau pakai tasbe itu bodo amat orang mau ngomong apa dia sedang nimat dirinya sendiri dirinya sendiri capek-capek amat kayak orang intip aja yang capek kan yang ngintip ya iya orang lagi enak-enaknya lu capek ngintip apa ngintip makan ngintip makan ngintip menyuapi ya akhir-akhir itu ya Allahumma ya terus-terus syabdial amrod terus ya mujibah da'awad semua keinginan ya Allah engkau selalu mengabulkan semua permintaan mau apa kamu ya mujibah da'awad engkau yang mengabulkan sebenarnya kamu ini mau apa malu ya Allah ya mujibah da'awad aku tahu keperluan kamu nah siyah makanya disebut pengarasa abah kepada beliau nanti dikir teku doaya saya nyewonan karena beliau yang mendengar saya hormat beliau diajar terekat aku doaya dilengar batur enyok enyekun seperti kalau terekat itu layak lungsek bukan tapak diajar terekat aku doaya dilengar batur cek batur waduh jelama diajar dikitu bener rizki nanti loba mobil bmw bmw berkat manakib busul bahaya nanti kalau saya dengan beliau ingat ulang tahun keberapa tuh yang dulu gini ya cerita sedikit kan saya sama-sama menghadap dipanggil ini cerita nih ini enaknya kalau berdua ngomong sama-sama dipanggil masyaallah si bodoh si talol si barakokok orang jelek kayak saya kalau di kantor majelis ulama saya berani duduk aku ketua umum MUI okelah kalau di kantor NU aku berani duduk di meja syuryah uang aku syuryah tapi kalau harus masuk ke kujroh syarifah ke kamarnya guru agung apa gak pantas orang goblok kayak saya maka kita dipinta pak jejen kesini kata pak Agus mana sama pak gaus eh Allahu akbar Allahu akbar ketika kami datang mana tanganmu tangan beliau ini ya dibawa tangan beliau dimasuki lepen cincin tangan si berkokok ini juga dikasih ya dan saat itu apa yang beliau katakan beliau mengatakan sing barokah sing barokah pulang gak ngobrol kita gak ngobrol saya sedang di Cianjur kata supir saya yang adut saya kan pake kijang kijang F12 yang kapsul itu kata supir saya pak ada lane cruiser mana itu di belakang ya biarin enggak barangkali bapak perlu ah kamu kira-kira di cruiser berapa mundur ya pak ya mundur mundur dah mundur masuklah ke showroom orang showroom mengatakan pakmu perlu apa motor apa mobil mobil yang mana pak ini ada perosa ada kijang dan lain-lain gak sih pengennya yang itu wah itu pakaiannya bos pak itu gak dijual pak gak dijual itu pak oh gak apa-apa emang bosnya dimana lagi rapat di atas pak ada nomor teleponnya gak ada telepon ah halo bos karena bukan muslim ini saya ini pak haji dari sukabumi ya pak ada perlu apa ini lagi lihat-lihat mobil pakaiannya bos ini waduh maaf itu gak dijual ya gak apa-apa nanyain aja tapi sih kalau bapak perlu ambil aja ya itu berapa ya paling 315 lah oh semua belah saya gak punya uang sebanyak itu palingnya sekitar 100 juta ya simpan dulu sini nantinya silahkan bayarnya kapan boleh ambil aja mobilnya pak di bawah rita kene si cepot jadi raja ayo papang iya pake kristal tuh gitu ucu jadi kita tidak minta apa-apa pada Allah malu untuk minta pemberian dari Allah terlalu banyak kepada kita tapi Allah lebih memperhatikan nak kamu jangan berpikir ah gua belajar dikir miskin aja terus-terusan kurang syukur kamu persoalannya dikirnya dipake meminta jangan dipake meminta dikirnya dipake syukur la ilaha yang memberi nikmat mata ini berapa miliar harganya engkau ya Allah la ilaha ilaha telinga ini berapa miliar ya Allah terlalu maha ya Rabbi pemberianmu terlalu banyak kepada saya ya Allah la ilaha ilaha lidah ini berapa triliun harganya ya Allah kalau saya beli dari mana belinya ya Rabbi la ilaha ilaha matahari menyenari berapa miliar harganya ya Rabbi la ilaha air setetes berapa miliar harga penciptaannya yang dua ribu satu botol itu harga botol plastik dan keringat orang kalau airnya itu siapa yang berani memberi nilai la ilaha ilaha satu butir beras berapa nilainya itu ya Allah mungkin Allah mendengar enak juga denger suaramu tahu diri juga ya yaudahlah kebutuhan cuma semiliar aku bantulah kalau datang ke sawah nyangkul aja jangan nyari belot keluar sendiri jangan ke sawah nyari belot kamu capek artinya sawah gak digarap nanti tolol eh tolol yang tolol saya maksudnya paham sekarang disini luar biasanya dikir jangan dianggap orang dikir gak minta sama Allah tapi cara mintanya sopan kamu kok gak ngerti nih pengen denger demonya si Abdul Qadir pada Allah urusan rizki tahu gak orang tarekat itu sangat takut pada Allah orang tarekat itu sangat malu pada Allah tapi orang tarekat itu sangat manja kepada Allah bermanjalah di depan Allah karena dia rahman rahim takutlah pada Allah karena dia sangat gangas berserahlah kepada Allah karena dia sangat menanggung konteks terus semua sifatnya kita imbangi terus kolik mahluk kolik mahluk kolik mahluk dari engkau itu dari aku ini dari engkau itu dari aku ini ya Syabdul Qadir bersabda dalam doanya Allahumma Allahumma inkunta katab dani indaka fi umil kitab syakian au mahruman au matruda ya Allah kalau memang aku ini sudah kau tulis delau hilmah aku ini harus menjadi orang yang celaka silahkan ya Allah karena engkau yang maha kuasa dan kalau engkau menulis aku aku ini disana adalah orang yang terusir usirlah saya ya Rabb karena engkau Tuhan yang maha kuasa kalau memang aku ini mahrum harus terhalang layaklah orang seperti aku diusir dihalangi ya Rabb memang gak layak untuk kesana silahkan ya Allah enak ya kata Allah lu tau juga sifat gue kamu sih gak tau sifat aku lalu lu mau ngomong apa lagi ya Allah engkau pun berfirman nah mulai selain engkau yang menuliskan juga engkau kuasa untuk menghapus ya Allah gak usah repot-repot hapus saja yang tadi ini mainannya orang terikat dengan Allah ente ya Allah capek kayak gitu luar biasa ente masa pengersaabah harus menjelaskannya begini ini ajalah yang ecek-eceknya beginilah ya terompahnya ajalah menjelaskannya ganti ya Allah apa maumu kalau aku disana harus terusir gak apa-apa hapus jejen terusir menjadi jejen diterima kalau memang jejen disana jejen itu sengsara dan apa-apa ya Rob ganti aja bahagia beraninya kamu meminta kepadaku kenapa engkau berfirman dalam Quranmu yang berkehendak untuk menghapus tulisanmu sendiri asyamu melitka ayin cek Allah nah itu mau jadi pangeran yoo nilid orang tarik jadi si hayang aku maha itu aku maha wab tuan tuan amin lanjutkan doa yang tadi belum selesai ya muji berda'wal ya arhamarrahimin masuk ke kiri selanjutnya lahawlak pasrah sumrah itu ibarat cacaka ibarat kepompong dia bergantung pada satu apa pada satu penang tapi nanti masuk lagi kemana kekulau diberabilpala ya Allah aku mohon perlindungan dari bahayanya alam dari semua yang berbahaya termasuk gosikin idawakob itu ceksa kawal itu gak gaduhan itu juga gosikin idawakob ya ingin zina gak puas dengan perempuan itu termasuk gosikin idawakob ya banyak gosikin idawakob ini maknanya banyak ada orang dengki itu adalah tolak sihir itu kamu tolak sihir mesti pakai menyan gede nah nah nanti gitu olahraga lain udah gitu-gitu kok paja jen tau anak gunung gede tetangga juri saduan aja anak gunung sawal apa lagi dong nah gitulah ngajinya kan kita ini kelas beginilah masih pengen ketawa ya ngajinya gak usah terlalu tegang walaupun bibir tertawa tapi hati kan menangis bener gak? ini sambil ngomong begini walaupun ketawa kamu sudah mendapatkan sesuatu sedang menangis apa bisa paja jen menangis sambil tertawa? bisa itu kalau kamu menikahkan anak wisuda anak anak diwisudakan kita ketawa juga menangis juga itu luar biasa itu ya ya ini ilmu psikologi ini ya 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 lalu apa? istighfar astagfirullahaladzim alladhi la ilaha ilaha huwa alhayu silahkan boleh alhaya memang lebih enak di irobnya boleh saja di surya layamu alhayu alhayu boleh pengarasa abah gak pernah memberangus selama itu punya dasar tanggung jawab alhayyalkuyum alhayyalkuyum wa atubu ilaih taubat ya Allah kul a'udhu birabin nas ya Allah ternyata aku ini masih diguda oleh syetan syetan teka dolo syetan bunggelekan a'udhu ya rob lindungi saya ya Allah dari syetan yang terlihat dan syetan yang tidak terlihat minal jinnati wanas ujungnya masuk lagi pada khataman selanjutnya apa hasbunallah huwanimal wakil pasrah lagi barusan mohon pertindungan perlindungan pasrah lagi hasbunallah huwanimal wakil gak usah terlalu disalahkan karena hasbunallah jadi buknya panjang pas diganti hasbunallah huwanimal wakil jadi itu genah saya aja yang pembina tunggal LTTQ Dewan Yuri di dalam tilawah ya di pesantren saya gitu aja lah hasbunallah huwanimal wakil pak jejen gak enak kedengerannya ke majelisya hasbunallah huwan gitu-gitu wakil makanya disalahkan capek nih maulah huwanimal nasir nih maulah huwanimal nasir supaya gak kelihatan nunya ah kun baiklah ngetah hampura eka Allah siatik maulah maul maulah wani manasir di maul maul wulah dipanjang kentengnya wani manasir wulah itu kalau gitu oper itu terlalu esatik maulah hitung-hitung saja weta masir ni maul maulah wani manasir memang memang kedengarannya seperti seperti gaya anak-anak seperti orang bodoh tibatan anu alus sorana bari kedul ngamalkun daya kuramun diberi duit muludan kemana-mana mau ehok matih keaneh anu tegenah karena celina tapi mudah wamah di pigawena hati lo ya harus tahu kualitas ibadah makbulnya oleh Allah nih maul bukan senior bukan ni maulah wa ni manasir ni maulah mu digaya-gaya boleh ni maul maulah wa ni manasir ni maul maulah wa ni manasir maul maulah wa ni manasir ni maul maulah wa ni kumahamman eh ini gitu-gitu matah diatur di surya wai keseorangan mau diserabatkan ya udah 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 pengalaman pengalaman hataman hayang kelakuan kedul 3 w8 serpetkan masuk lagi terus-terus kita selesaikan itu wah itu kamu kalau tahu maknanya itu itu sudah ya khopiyalutfi itu sudah menyatukan dirimu dengan Allah kalau sekedar doa masih rengang pak masih rengang ya Allah engkau di atas sana memang aku disini kamu di bawah ya saya saya kalau melihat di tv orang berdoa melihat ya Allah ya gue pengen telepon aja emangnya Allah lu dimana itu kalau enggak punya guru terekat begitu pak yang namanya Indonesia kan gudang orang bodoh orang bodoh digituin enak aja bangga bangga maaf ya maaf sorry jangan tersinggung soalnya saya dulu tukang gitu-gituan mantan terus jajan memang mantan jadi kalau ngomong enggak nyinggung orang saya pengalaman diri sendiri ya Allah ya Tuhan kami ditambah pakai ehok ya Tuhan kami kami bersimpu di hadapan mu pas dipakai iklan iklan roh iklan obat repot itu kalau bodrek bisa pakai eho bodrek osk don pas paramik repot itu ayo ayo terus biar kenyang loh ayo mengembirakan orang itu kan mahal itu ibadah itu jangan disebut item hati item hati orang itu hatinya sudah diobati dicat putih udah beres aduh ini waktunya lewat ya nanya aja pura-pura aja nanya saya juga masih sanggup tapi nanya aja pura-pura kalau situ sebut belum ya syukur memang yang belum yang sudah sudah lewat ya sudah sudah lewat ya khabiyalut aduh saya saya sering menangis bukan dengan bukan karena memuliakan Allahnya saking uniknya melihat kalimat sebelum saya ke suriyalaya belum pernah saya menemukan kalimat se-unik itu pak kata orang sih saya kan tukang kalimat tukang kalimat tukang urus kalimat coropnya nahunya balakuhnya ya khabiyalut sebenarnya yaknya itu disidah ya khabiyalut tapi kalau ada yang membecah ya khabiyalut pak jajan matala lupa omong ngiluan nanti kalau saya ketika sedang jadi kiai saya perbaiki itu kalau saya sedang ikut mengamalkan siapa tahu yang bodoh lebih tajam amalannya daripada saya disitu bedanya toreka cu kalau kamu jadi ulama besar jadi sarjana profesor di rumah banggalah anda tapi begitu masuk majelis toreka telap 0 km ya kita ikut aja yang mahasamar kasih sayangnya yang dimasukkan samar kalau Allah sudah menyayangi gak terhalang dengan apapun dihalang oleh manusia sejuta tidak akan terhalangi dihalang oleh bajak tidak akan terhalangi sebab lutvinya itu hobi kayak baru tahu ya salah saya kenapa gak diterangkan dari dulu ya hobi ya lulut adrik nih jemput saya ya Allah kira-kira ya Allah adrik nih jemput saya jangan dibiarkan saya masa engkau biarkan saya begini hidup saya begini keadaan saya begini adrik nih dengan apa aku harus menjemputmu harus mengajakmu bilut pikal hobi dengan kasih sayangmu yang samar itu samar artinya gak kelihatan gak kelihatan sebabnya tahu-tahu datang bagaimana orang menghadapi goliat jalut pasukan dari agama tauhid dulu sudah lemah menghadapi goliat jalut wong raja tinggi besar berkuasa luar biasa gagah sakti mandraguna pakai cetoknya itu pakai helmnya helm baja yang gak tembus panah gak tembus pedang umat islam agama tauhid waktu itu udah repot gimana ngelayanin ini eh datang daud daud anak muda waktu itu bud mau kemana kamu ikut perang ah senjatanya mana nanti aja nyari pas datang ke dekat si jalut itu dia ambil koral satu mungkin kata temennya mungkin ini tapi gak ada di kitabnya sih karangan saya aja supaya enak aja what pakai apa ini aja pakai koral eh kamu pakai panah gak mempan pakai pedang gak mempan kamu pakai koral iya kalau koral sembarangan tapi ada ismu zatnya ada ismullahnya ada zikirnya karena pakai zikir pluk plush mati pakai dikir itu pakai dikir itu begitu bung piraun kalah oleh siapa katanya karena nabi musa punya apa katanya tongkat apa itu katanya tongkat muzizat ya oh jadi ketika nabi musa bertapa datanglah tongkat kayak di film wahai musa bumbu masak atas pendekatanmu kepada ku 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 berikan tongkat muzizat ini bukan bung nabi musa udah biasa menggembala kambing bawa tongkat wahuh subiha ala gue nami parangnya ngoprak ngoprak kayu biasa kayu kayu caga beli aneh-aneh kenapa bisa membelah lautan karena ada zikirnya marukan jala mama aku doa nabi musa di sisi laut gak doa diberi kiraun ya Allah ya Tuhan kami piraun mengejar saya tolonglah kami beletuk ha siapa saya ngomong kita dah baru saya seru pengarasa jangan klas ma gitu ayo nah kita ngomong rahasia perusahaan gak begitu pak beliau sampai ke pinggir laut itu makanya meliuk-liuk makanya rengehulah ngadu'aki gitu ini teku duk itu biasa saja sambil senyum tapi dikir komunikasi dengan Allah kopinya jalan Allah Allah berfirman kepada dia langsung pada kalbunya gak pakai suara bahanang angkasa enggak itu mah yang pakai bahanang angkasa sutradara aja itu ya saya bantu Kang Usho saya bantu Kang Usho Kang Usho sudah membuat film dikir pembelah dada wah pembelah dada luar biasa pembelah kalbu maksudnya hadirin nah maka Nabi Musa sambil senyum langsung di pinggir pantai Allah berfirman pada Musa Idrib ya sokal bahar tuh tongkatmu pukulkan ke apa gak pakai suara ketelingan enggak gak pakai jin wahai Musa dengarkan ini jin ipritmu enggak bingung juga sih masa ya laut harus dipukul jadi apa nanti begitu dipukul terhentilah air dari kanan dan kiri terbukalah dia jadilah jalan di bawah dasar laut sana ada yang mengatakan jadilah jalan seperti jalan aspal gak tau ya kitabnya apa saya gak tau yang saya tau adalah dia terbelahlah airnya maka jalan kakilah menjadi daratan di bawah begitu itu bukan oleh otongkatnya oleh zikirnya orang sekarang nyari-nyari tongkat aja ibarat ini ah nananan itu ucuk ya lanjut lanjut apa tadi la ilaha ilaha subhanaka ini kutu menadolimin taubah 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 jangan melamun kalau la ilaha ilaha pengen ngerti enggak udah ngerti sih tambahan aja ini kalau pengen lebih ngerti la ilaha ilaha mesti pakai telunjuk ngomongnya angkat tangan saudara angkat tangan ayuman lain praktek nabi musa ganti bab ya mah ayuman siapa yang belum ngangkat nih ikuti ngomong saya tapi jangan mendahului kau la ilaha ilaha anta tiada Tuhan selain engkau tiada Tuhan selain engkau subhanaka subhanaka mahasuci engkau mahasuci engkau ini ini aku adalah aku adalah eh aku kemana telunjukmu kalau aku kadil eh siapa pedas saya begini ini kehebatanmu itu oon sura on namanya on blon kecewa pulang yuk wah untung datang kesini masya Allah la ilaha ilaha anta tiada Tuhan selain engkau jangan dirubah anta itu engkau walaupun tujuannya Allah subhanaka subhanaka mahasuci engkau mahasuci engkau ini kuntu ini kuntu aku adalah aku adalah awas awas tangan di atas awas turun 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 aku adalah minadolimin orang yang dolim akulah orang yang dolim jadi yang aku dolim kita kenapa orang masyiat karena saya dolim repot di kampung saya ada diskotik biasanya seminggu saya hantam dengan hizib nasri pakai saum hancur dia tapi ketika saya belajar terekat 3 tahun makin gemuk aja begitu saya doakan doakan penghancur malah makin gede dia gimana ini hizib gue semua tumpul begitu saya datang ke pengersa ada tempat maksiat di tempat kami tidak akan ada yang baik kalau tidak ada yang jelek ya sudah sudah pencet ngerti sudah kiai haji jajir katanya jagona ilmu quran hadis ketua umum majlis ulama dikasih tahu kamu adalah tidak akan ada yang baik kalau tidak ada yang jelek jadi yang jelek itu sengaja oleh Allah untuk mengingatkan saya saya pakai doa hizib nasri penghancur syatid samlahum badid samlahum malahan makin gede dia maka saya oper personeling menuper ketobat Mereka itu ibarat goa yang gelap ibarat goa yang gelap kalbu saya bagaikan cermin yang kotor kalau cahaya Allah ingin masuk pada mereka maka saya harus membersihkan diri subhanaka ini cuma tiga hari datang pang dan memerintahkan diskotek diskotek di sukabumi pakai tobat tiga hari pakai hizib tiga tahun silahkan terserah kamu ya baik terakhir 16.641 mau berjamaah boleh dengan yang lain mau sendiri makan aja kamu tiga piring tidur harus sekian jam suruh wirid malah gak seneng tapi gak usah pakai lagu kalau mau banyak ya latip ya tiga hari tiga malam cepetin aja suka keliru jadi laya tip laya tip gak apa-apa sekali itu namanya langsir ya itulah saya kira khotaman